Baik, Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita melihat bagaimana cara mencari pola dalam kamus kita memperimakan. Kita buat contoh satu dulu. Kita ambil kata Kataba. Ibu, lihat, buka kata Kataba. Kata Kataba. Kataba. Ini ada KKSAD nantilah ini. Lalu ada kata benar di sini nanti ya. Sekarang kata Kataba. Sudah ketemu, Bu? Kata Kataba? Sudah ketemu, menulis. Halaman berapa? Halaman berapa, Tunggung? 366. Oke, Kataba ya. Sekarang coba lihat kata berikutnya. Kata kurung berikutnya, Kataba. Dalam kurung berikutnya, Kataba. Karena ini tempatnya sempit. Saya anggapnya di sini kata Kataba ya. Saya tulis di sini ya. Kata kurung berikutnya, Kataba. Kata A ya berikutnya ya. Antara Kataba dengan Kataba, banyak kata kan? Banyak. Banyak ya? Banyak. Oke. Sekarang kita ingin satu persatu. Isi pertama, dalam pertama, arti lain. Arti lain. Jadi kata satu kata itu bisa banyak artinya. Arti lain dari kata Kataba itu apa? Arti lain. Kemudian yang kedua, isinya apalagi pola yang ada. Kata Kataba itu apa aja pola yang ada? Pola yang ada. Oke. Yang ketiga artinya adalah kata benda. Apa arti kata benda? Karena kata benda dengan kata kajian itu bisa beda. Di sini katanya, misalnya, terbalik, bendanya hati. Bisa aja begitu ya. Jadi beda. Ada kata benda. Kemudian keempat, hal-hal lain. Hal-hal lain biasanya ini yang kata-kata unik dalam Al-Quran. Karena penggaran kamus ini adalah Pak Profesor Mahmud Yunus, seorang mumpasir. Maka dia lebih banyak dekat ke Al-Quran. Jadi kalau ada kata-kata yang istimewa dalam Al-Quran, dia tulis di situ. Jadi isi kamus tadi apa? Dari kurung ke kurung, arti lain. Lalu pola yang ada. Lalu kata benda-nya. Lalu hal-hal lain. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Bapak-bapak, Ibu, coba kata-kata bah. Di bawah kata bah, apa itu? Coba lihat. Katabah Allah, Allah mentakdirkan. Allah mentakdirkan. Jadi kata-kata bah di samping menulis bisa juga artinya mentakdirkan. Mentakdirkan. Jadi bukan satu saja arti kata bah, tapi dua, mentakdirkan. Sudah? Temu? Ya. Berikutnya lagi. Setelah kami tetapkan. Berarti dua antara dua dan tiga sama. Allah menetapkan. Jadi arti kedua, sahabat juga bisa menetapkan. 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 Temu? Ya. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Di bawahnya saja. Ikut saja bersama. Paling bawah. Paling bawah. Garis ke garis. Garis ke garis. Jangan coba loncat. Menetapkan ya. Menetapkan. Sudah? Sudah. Sudah. Menetapkan sudah. Sudah ya. Nah, sekarang garis berikutnya. Katabah trik aktaba. Artinya mengajar anak menulis. Belum? Ya. Nah, itu anak walada. Jadi katabah bisa arti mengajar menulis. Anaknya dibuang. Mengajar menulis. Mengajar menulis. Katabah itu bisa artinya menulis, bisa menetapkan, bisa menetapkan, bisa mengajar menulis. Katabah. Temu ya? Temu, Ustaz. Oke. Habis itu aktaba dua pola lain. Berarti artinya cuma empat. Nah, sekarang masuk yang kedua. Nah, habis. Ini artinya cuma empat. Sekarang pola yang ada. Pola yang ada, yang ketemu tadi kata aktaba. Aktaba. Pelan-pelan kita. Aktaba. Artinya, ini pola apa ini? Aktaba pola? Af'ala. Pola Af'ala. Af'ala. Ya. Aktaba pola Af'ala. Af'ala. Oke. Berikutnya lagi. Artinya nanti ya. Berikutnya, katabahu. Kataba. 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 Katabahu. 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 Nah, punya ini kan kata ganti. Dibuang aja. Dikembalikan kata bah. Apa kodanya ini? F'ala. 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 Ada urut tambahan alif kan ini? Ya kan? F'ala. F'ala. Oke? Bayu kami. Bisa ikut semuanya? Bisa ikut. Bisa ikut panas, Pak. Berasap aja. Bisa, nggak berasap kan? Kataba. Berikut lagi di bawahnya. Aktaba. Sama. Dada pelan-pelan. Dada pelan-pelan yang di atas. Berikut lagi. Berikut lagi. Berkirim-kirim surat. Ah ya, artinya nanti. Artinya nanti. Artinya biar dilihat nanti. Nah, sekarang. Takatabu. 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 Suara lagu. Suara tolong diimak. Tolong dong. Di-mute. Suaranya. Lagu. Siapa tuh ya? Boce, boce ya? Boce. Udah, udah. Oke. Takatabu. Takatabu. Ini pelakunya afum. Dikembalikan ke huwa dulu. Apa polanya ini? Tafa'ala. Polanya apa? Tafa'ala. Tafa'ala. Zilpamin pola Tafa'ala. Takatabu pola Tafa'ala. Kenapa takatabu? Ini dianggap nggak ada. Jangan ada takatabu. Ini kan berhubung ini ya. Takatabu. Tafa'ala. Takatabu. 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 Lanjut kita ke bawah lagi. Iktatabu. 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 Pola apa ini? Iktatabu pola? Iktatabu. 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 Karena urut tambahnya ta. Ini kan ada tambahan ta. Ini kata Iktatabu. Iktatabu. Terus lagi ke bawah lagi. Apa lagi? Iktatabu ada tiga artinya. Ada tiga. Iktatabu berarti menyalin. Ada Iktatabu yang lagi menulis. Ada lagi menuliskan dalam daftar. Nah, habis itu istaktabah. 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 Pola apa itu? Istaktabah. Istaktabah. Apa polanya? Istaf'ala. Istaf'ala. Pola istaf'ala. Pola istaf'ala. Iktatabah ada satu pola af'ala. Ada pola fa'ala. Ada pola ta'fa'ala. Ada pola istaf'ala. Ada pola istaf'ala. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam sini. Berarti artinya apa? Di kamus saja. Nah, perlu kita lakukan. Lihat saja di kamus. Lihat saja di kamus. Lihat saja di kamus. Cuma kita lihat lagi. Di bawah kata ba'a itu kan. Habis itu, habis kurung. Semuanya. Ada kata kata'a tadi. Kata'a. Kata kata'a. Cuma lihat kata kurung berikutnya. Kata fa. Cuma satu. Akta'a. Itu pun bukan pola. Itu kan pelakunya anak. Jadi kata-kata'a tidak ada pola. Apa artinya ini? Masing-masing kata berbeda-beda pola yang ada. Jadi tadi kata-kata malah sudah dibuat. Jadi pola istaf'ala tidak begitu. Belum tentu ada kata malah berpola istaf'ala. Kita lihat di kamus saja. Jadi masing-masing kata beda-beda pola yang ada. Lujukan kita apa? Al-Quran. Ada pola dalam Al-Quran. Harus ada di kamus. Tidak ada di kamus. Berarti kamusnya kurang. Tidak ada di kamus lain. Tapi ada di kamus. Belum tentu ada di Kuran. Pola ini belum tentu ada di Kuran ini. Takah tabu belum tentu ada di Kuran. Ini belum tentu ada di Kuran. Tapi di sini sudah siapkan. Kita hanya perlombaan kita di Kuran. Ada di Kuran. Terus ada di sini. Maka kita pakai dua kamus. Tidak ada di kamus Mamu Yunus. Jadi di kamus Munangir. Itu pola. Artinya nanti tergantung dikatain. Jadi antara kurung dengan kurung, isinya adalah arti lain. Kemudian pola yang ada. Kemudian kata benda. Dan hal-hal lain yang penting. Jadi nanti pada saat mencari arti, kalau dia bukan pola faala, mati di bawah. Tapi kata kunci adalah akar kata. Ibu mencari kata misalnya, istavara, tidak bisa dialif. Harus di akar katanya. Misalnya ibu baca Kuran ini. Ada juga teman-teman kata-kata misalnya, istavara, dia ketemu kata-kata istavartum. 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 Misalkan. Menemotawartinya. Jadi dialif. Tidak ketemu. Tidak ada di dialif. Adanya di kabara. Di akar kata. Cari akar katanya dulu. Cari akar katanya dulu. Lalu di bawahnya. Pola istavartum. Ada juga ibu baca. Pak Yusufan tidak ketemu. Saya cari dialif. Tidak ketemu. Ketemunya di akar kata. Jadi akar kata itu untuk membuka kamus ini. Oke. Ada pertanyaan? Jadi itu isi dalam kamus. Pak Ustadz. Ya. Intinya, kalau kita mau mencari akar kata, kita harus tahu polanya ya Pak Ustadz. Ya. Betul. Mencari arti yang ada diakuran, tahu akar kata, dan tahu pola. Ya. Artinya, kita tidak bisa mengetahui akar katanya kalau tidak tahu polanya. Ya. Jadi pola dan akar kata itu saling menunjang, saling berhubungan. Oke. Sampai lagi pertanyaan. Silahkan. Ini Ustadz, Anda ingin saya tanya. Silahkan. dengan model ini, kita akan mencari akar katanya, sehingga kita menemukan arti dasarnya. Tapi kalau dalam terjemahannya itu bagaimana ini Ustadz? Kalau dalam terjemahan kan ada tuh masing-masing ininya, dalam Al-Quran, ada setiap ayat itu yang banyak Al-Quran yang menerjemahkan masing-masingnya itu. Apa ini perbedaan dengan akar kata ini? Oke. Untuk orang awam ya? Oke. Satu, gaya bahasa. Gaya bahasa. Jadi misalnya, saya berjalan dengan cepat. Satu, menerjemahkan, saya berjalan tergisa-gisa. Saya berjalan cepat, saya berjalan tergisa-gisa. Itu kata yang sama. Jadi bahasanya, tapi tekstnya itu udah tahu kita tekst aslinya. Atau dibalik dari aktif ke pasif. Saya makan nasi. Nasi dimakan olehnya. Bisa juga begitu. Ali makan nasi. Terus dibuat oleh yang lain, nasi dimakan Ali. Itu tekstnya, kontekstnya sama, tetapi gaya bahasa yang berbeda-beda. Apalagi satu kata nanti punya makna banyak. Dia misalnya, gaya bahasa. Misalnya gaya bahasanya itu bahasa Padang lah. Banyak bahasa Padang contoh saya. Saya bahasa lain enggak tahu saya. Dia bagaikan pinang di belah dua. Itu tekstnya begitu. Terjemahnya, dia orang yang sama bentuknya. Pak Madri kan bisa paham itu ya. Tekstnya, dia bagaikan pinang di belah dua. Dia terjemahnya, dia orang yang sebentuk, serupa. Bisa begitu? Ini Ustaz, ini mungkin, ini karena saya masih awam ya Ustaz ya. Kemudian masuk ke dalam akar kata ini. Kalau saya selama ini, yang saya baca itu adalah baca Quran, kemudian lihat artinya. Nah kemudian, dari masing-masing perkata itu, saya coba lihat, oh ini, oh ini, ini artinya. Itu akan berbeda dengan seperti ini. Iya, beda. Jadi ibaratnya, kalau Bapak menterjemahkan dari kamus, dan tek asli, itu bagaikan mandi, mandi di mata air. Tapi kalau kita pakai tajamannya, mandi agak fisih kudu dikit. Jadi sudah ada, sudah ada campur-campur. Sudah pakai gaya bahasa. Sudah pakai gaya bahasa. Sudah pengaruh daerah. DM dan MD. Jadi nanti terasa kok bedanya. Oke, mungkin saya ke Bapak-Bapak yang lain dulu. Nanti kita terangkan lagi lebih rinci. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Antara kata kurung dengan kurung, isinya itu penting itu dulu. Arti lain, pola yang ada, kata benar dan lain. Nah, kita fokus di pola yang ada. Tiba-tiba saat Bapak menemukan pola, nanti dalam kurang, tolong cari akar-kata apa, lalu cari kebawahannya. Cari kebawahannya. Arti dari kata tersebut. Ustaz. Ya. Jadi untuk setiap satu akar kata itu, polanya bisa beda-beda. Berbeda-beda. Berbeda, tadi ya. Artinya, ada yang mungkin hanya satu pola, ada yang mungkin lima, ada yang berbeda. Ya. Satu kata bisa tidak punya pola. Seperti tadi lah kata-kata. Gak ada pola dia. Kan ada yang tidak punya pola. Ada yang tidak punya pola. Hanya pola-pala. Ada yang lima. Ada yang tiga. Nah, sekarang coba kita buat satu lagi. Coba kita ceritakan sama-sama. Kata khalafah. Buka, jadi khalafah. Khalafah. Coba, kita ceritakan sama-sama. Khalafah. Buka kata khalafah. 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 Semua cari khalafah. Khalafah, ya. Semua cari khalafah semuanya. 120. 120. Cari khalafah. 120. Ya, 120. Sudah. Oke. Sudah ya. Oke. Nah, coba lihat kata khalafah. Dengan kata berikutnya apa? Yang baru sudah ketemu. Kurung berikutnya apa? Khalafah. Khalafah. Kurung berikutnya khalafah. Oke. Sekarang, kita coba cek satu-persatu. Di kata khalafah itu khalafah yang ada. Di bawah khalafah apa katanya? Khalafah. Khalafah. Kholafah. Kholafah apa itu? Pak Allah. Kholafah. Ba'lah. Oke. Di bawah, itu apa lagi? Kholafah. 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 Oke. Kalau mau khalafah itu orangnya. Sekarang bawahi lagi. Pakhalafah. Kholafah. 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 oke boleh lagi ikhtalafah siap baginya takhalafah pola takhalafah pola takhalafah ok akhlaafah pola takhalafah abis itu khalafun itu mana ikhtalafah coba sekarang kita lihat kata-kata khalakah ayat berikutnya kata khalakah khalakah di bawahnya itu ada ikhtalakah itu pola ikhtalalah ada lagi akhlakah pola afalah habis itu tidak ada lagi hanya dua polanya khalakah ada pola ikhtalalah dan pola afalah tiga sama pahalanya selesai kan jadi berbeda-beda serahkan saja setiap pola ada beberapa pola serahkan di kamus saja dan serahkan ke Quran penerimaan kita Quran karena kita menerjemahkan Quran ada di Quran harus ada di kamus enggak ada di Quran enggak apa-apa ada di kamus enggak ada di Quran enggak apa-apa kita bukan bahasa persaharat tetapi belajar menerjemahkan Al-Qur'an ada di Quran harus ada di ayat. Ada di kamus, belum tentu ada di Qur'an. Perluan kita Qur'an. Bisa dipahami filosofinya? Ada di Qur'an, harus ada di kamus. Kalau nggak ada di kamus, kita cari kamus lain. Ada di kamus, belum tentu ada di Qur'an. Karena kita bukan menerjemahkan kamus. Kita menerjemahkan al-Quran. Bisa dipahami semuanya, Bapak-Ibu? Kalau yang ada contoh kata bendanya, Ustaz. Hah? Kalau yang ada contoh kata bendanya, Ustaz. Mungkin nanti kita fokus ke pola dulu. Nanti dipisah lagi. Kita fokus ke kata pola dulu. Nanti kita fokus ke pola dulu. Untuk memastikan bahwa tadi Kholafa. Di bawahnya, ketemu lagi tanda kurung. Apanya? Ketemu lagi tanda kurung. Kurung ke kurung itu batas satu kata. Iya, gitu. Batas satu kata-kata ketemu lagi tanda kurung. Jadi disini Kholako lagi, kan? Kholako. Itu kata yang sama. Itu mungkin artinya berbeda. Iya. Ada dua seperti itu nanti. Ada seperti itu. Dua. Jadi Kholaka satu artinya hati-hati. Satu artinya membuat. Satu artinya mengadakan-adakan. Satu artinya buruk, lauk, lapuk, rusak. Nah, jadi maksud saya tadi Kholafa. Ini kan dalam kurung yang Kholafa. Terus turunannya pola tadi kebawa, ketemu lagi kurung baru habis dia itu. Ah, ya. Betul, betul. Mantap. Saya simak saja. Oke. Bunda Beti gimana? Bunda Beti ini. Bunda Beti. Bunda Beti gimana? Kholako tadi dua itu, Bu. Satu. Oh, Lu. Maaf, Pak Ula. Ya. Enggak, kita ke patahnya coba. Yang ini yang kami senang. Yang tanya Ibu tadi. Tadi bawahnya tadi, kan? Di bawahnya itu, kan? Ya. Enggak, satu kata halaka. Satu Kholaka, satu mungkin Khaluka. Ya, Khaluka itu kan lain-lain. Ya, lain, ya. Ada Batip, Doma. Ya, kan kurung lagi itu. Di bawah kurungnya Khalaka. Ya, makanya satu Khalaka, satu Khaluka. Ya. Khaluka, beda. Beda. Beda, baru lagi itu. Ya, ada. Saya minta, Bunda Beti dulu nih, Beda, Bunda Beti ini asik. Dapat dari Bunda Beti. Yang pintar, makin pintar. Yang baru belajar, jadi bingung. Oke, Bunda Beti. Apa maksudnya ini? Yang dipotong dulu sama yang senior. Silahkan, Bunda Beti. Ya, maksudnya gini, Ustaz. Kita kan baru belajar yang lain masuk. Maksudnya yang pintar itu. Seolah-olah begini, maksudnya. Seolah-olah itu, apa namanya, semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Maksudnya yang partisipannya ikut. Padahal yang tahu itu cuma yang sudah pintar itu. Kita yang belum pintar, jadi ya gitu, mulung aja kok ini. Enggak. Saya tahu, Bunda. Makanya saya ulang-ulang. Saya tahu kok. Yang sudah tahu, saya tahu. Yang belum tahu, saya enggak tahu. Jadi makanya saya ulang-ulang terus. Yang diam, saya tahu tuh. Jadi, insya Allah, enggak akan begitu. Bunda Bu Beti, silakan ditanyakan saja. Jadi, insya Allah Bunda, enggak apa-apa. Jadi, ini kan prinsip. Saya ulang lagi. Dalam kamus, dalam kamus, tanda kurung ke kurung, itu isinya adalah arti lain dari kata-kata tersebut. Jadi, kata itu artinya bisa dua, bisa tiga. Arti lain. Kata-kata bahwa itu bisa banyak artinya. Nah, kemudian, yang keduanya, pola yang ada di kata tersebut. Pola apa yang ada? Tadi sudah kita bahas satu persatu, ada pola afala, ada pola faala. Kemudian, ketiga, kata benda. Nah, ini nanti kita bahas. Kita fokus di pola dulu. Kita fokus di pola. Apa aja pola yang ada di sini. Nah, ada masing-masing kata kesemulanya. Masing-masing kata, itu polanya berbeda-beda. Satu kata ada polanya punya empat, ada yang lima, ada yang enam. Itu pun berbeda-beda. Ada yang enggak ada polanya. Nah, bagaimana kita tahunya? Ya, kita salahkan ke kamu saja. Karena kita bukan belajar bahasa Arab. Kita belajar Quran. Tugas kita menerjemahkan Quran. Pada saat ketemu, kata, ini polanya apa? Kan kita empat ini. Kita empat poin. Pada saat kita menerjemahkan Quran. Satu, bentuk. Bentuk kita ketahui bentuk lampal. Dengan tanda di belakang. Kemudian, pelakunya. Setelah kita tahu kita pelakunya siapa. Nah, urufnya itu sama. Lalu, akar katanya apa? Tiga urufnya apa? Akar kata apa? Tiga urufnya. Lalu, polanya apa? Supaya pas artinya. Polanya. Polanya di luar pola. Pada, pada. Cari ke bawahnya saja nanti. Ini pola di sini. Ini itu arti yang pas. Biar pas artinya. Sudah. Tugas kita itu. Nanti kalau ketemu pola, ketemu artinya. Itu, Mbak Bunda. Nah, sekarang nanti. Katakanlah sekarang masih. Enggak paham semuanya. Dan latihan nanti. Sekarang kita mau latihan dulu. Saya tutup ini dulu ya. Berarti dari pola menuju ke arti itu sudah dari kamus ya, Ustaz? Ya, sudah. Ya, saya tutup dulu. Demikian, lebih kurang maaf. Fikir salam. Ilai taufi ulilaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.